Intro Belasan rumah warga di jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat, Ludes terbakar Rabu siang. Kobaran api diduga dari konsleting arus pendek listrik dari salah satu rumah warga yang ada di lokasi. Rabu siang, si jago merah membakar rumah warga di Gang Makaliwe, RT 04 RW 08, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bersama petugas Sudin Damkar, Jakarta Barat, warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Petugas sempat kesulitan melakukan proses pemadaman lantaran akses jalan menuju lokasi kebakaran cukup sempit. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga, di mana sempat terjadi ledakan dari dalam rumah yang terbakar. Kata keluarga saya, dari nomor 14 melalui lokasi listrik di dalam rumah yang terbakar sempit. Itu rumah kontrakan atau rumah gimana, bu? Rumah pribadi. Ya, coba dipadangkan, cuma sudah merendet ke kabel, ya nggak bisa, sebaik ini. Saat jajan ada orang nggak, bu, di situ, bu? Ada semua. Pemuninya ada? Iya, semuanya. Ada semua. Sempat ada ledakan nggak tadi? Iya, lambu. Awalnya. Setelah satu jam, dengan menurunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya petugas berhasil memadamkan api di lokasi kebakaran. Ada sekitar kurang lebih 14 rumah warga dari 2 RT di lokasi yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.